Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome to my class. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas setiga, clause, dan part 3 tentang noun, adverb, dan adjective clause. Kita akan membahas pertama yaitu noun clause, kemudian kedua adverb clause, dan yang ketiga adjective clause. Kita akan membahas perbedaan-perbedaan dari ketiganya dan persamaannya. Ya, tujuan instruksional khusus sudah kita baca dari awal yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu mengidentifikasi independent clause, dependent, noun, adverb, dan adjective. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan noun clause? Noun clause itu adalah klausa yang berfungsi sebagai subyek atau obyek. Jadi, noun clause itu berarti pasti di situ terdapat sebuah induk dan pasti terdapat sebuah anak. Dan noun clause itu pasti adalah sebuah anaknya, anak kalimatnya. Jadi, tidak mungkin noun clause menjadi induk kalimatnya, karena ini berfungsi sebagai subyek atau hanya sebagai obyek. Ingat, bahwa yang namanya noun dalam sebuah kalimat, kalau tidak sebagai subyek, berarti itu adalah sebuah obyek. Contoh, noun clause yang berfungsi sebagai subyek. What happened last night is known by us. What happened last night, ini yang dicetak tebal artinya adalah apa yang terjadi tadi malam diketahui oleh kami atau diketahui oleh kita. Di sini, what happened last night itu merupakan sebuah subyek dan ini merupakan sebuah noun clause. Patut di-learn di sini, bahwa di sini dimulai dari sebuah relative pronoun, yaitu what. Kita sudah mempelajari relative pronoun dan ternyata relative pronoun dipakai di mana-mana, termasuk di noun clause. Selanjutnya, fungsi kedua contohnya adalah sebagai obyek. We know, contohnya, we know what happened last night. Kami tahu apa yang terjadi tadi malam. What happened last night, yang dicetak tebal, ini berfungsi sebagai obyek. Obyek dari apa? Dari kata kerja noun. Jadi di sini, ini tetap sebuah noun clause karena sebuah obyek. Kalau yang pertama sebagai subyek, yang kedua sebagai obyek. Selanjutnya, adverb clause. Yang namanya adverb di mana-mana itu adalah kata yang menerangkan kata kerja, adverb. Ingat-ingat, adverb adalah menerangkan kata kerja. Dia berlari dengan cepat. Dengan cepat itu berarti kan menerangkan larinya. Saya tidur dengan nyanyak. Berarti tidur dengan nyanyaknya menerangkan dengan tidurnya. Menerangkan kata kerja tidur. Di sini, adverb clause itu maknanya atau definisinya adalah klausa yang berfungsi menjelaskan kata kerja dari induk kalimat. Dari induk kalimat. Berarti adverb clause ini pasti anak kalimat juga. Contoh. We know when the accident happened. Kami tahu kapan kecelakaan itu terjadi. When the accident happened, yang dicetak tebal, ini merupakan sebuah adverb clause. Di mana ia menjelaskan now-nya. Kita tahu apa? Tahu ini. Berarti ini menjelaskan now-nya. Katanya kedua, we know why the accident happened. Kita tahu mengapa kecelakaan terjadi. Ini juga menjelaskan now-nya. Menjelaskan kata kerjanya di sini. Mudah sekali ya. Di sini juga menggunakan relatif pernaun when dan why. Dan lain sebagainya masih banyak sekali contoh yang bisa diberikan. Selanjutnya, adverb clause. Yang namanya adverb di mana-mana itu adalah menjelaskan kata benda. Contoh. Pria kaya. Pria itu kata benda. Kaya itu kata sifat. Atau adjektif. Jadi kaya tersebut menjelaskan kata benda pria. Dan di sini, ini saya salah tulis bukan adverb clause ya, tapi adjektif clause. Maaf. Adjektif clause adalah klausa yang berfungsi menjelaskan kata benda. Kata bendanya apa? Bisa subyek, bisa obyek. Dari mana? Dari induk kalimat. Dita ulangi. Klausa yang berfungsi menjelaskan kata benda yang tadinya, kata benda tersebut adalah subyek ataupun obyek dari induk kalimat. Contoh. Where. We went to a place where you have visited. Kami pergi ke sebuah tempat yang kamu telah singgahi, yang pernah kamu kunjungi. Where you have visited. Ini menjelaskan a place. Maka ini adalah sebuah adjektif clause. Contoh yang kedua. We know the time when we have to study. Kami tahu waktunya kapan kami harus belajar. Kapan kami harus belajar. Ini menjelaskan time. Menjelaskan waktu. Eh, menjelaskan waktu. Menjelaskan kata benda. Obyeknya. Why? We don't know the reason why we have bad marks. Kami tidak tahu alasan mengapa kami mendapatkan nilai jilat. Di sini berarti why we have bad marks. Mengapa kami mendapatkan nilai jilat itu adalah menjelaskan the reason. Menjelaskan kata benda the reason. Selanjutnya how. We know the process of how to do the assignment very well. Kami tahu proses cara atau bagaimana melakukan atau mengerjakan tugas tersebut dengan baik. How to do the assignment very well. Ini menjelaskan the process. Jadi ini juga adjektif. adjektif clause. Which contohnya adalah we have finished the assignment which was given last week. Kami telah menyelesaikan tugas yang diberikan minggu lalu. Which was given last week. Di sini menjelaskan the assignment. Menjelaskan kata benda the assignment. Yang terakhir sebenarnya harusnya ada what. Di sini ada what ya tapi belum bisa tulis. Gak apa-apa. That contohnya adalah we know the accident that took place near our campus. Kami tahu kecelakaan yang berlokasi di dekat kampus kami. That di sini boleh ada boleh tidak ya. Misalnya kalau untuk ini harus ada ya. Karena di sini that took place near our campus itu menjelaskan the accident-nya. Kemudian bisa di sini ditampakkan sendiri adalah what. we know what made you sad misalnya. We know the thing that made you sad. Kami tahu hal yang membuat Anda sedih. Yang membuat Anda sedih atau what made you sad di sini berarti menjelaskan the thing atau hal tersebut. Itu juga sebuah adjective clause. Ada tiga di sini ya. Berarti sekarang cek pemahaman. Tentukan apakah berikut ini termasuk noun adverb atau adjective clause. yang pertama we understand that we have to finish our assignment. Kami paham bahwa kami harus menyelesaikan tugas kami. That we have to finish our assignment di sini menjelaskan apakah di sini menjelaskan kata understand atau kata kerja understand. Berarti ini adalah sebuah adverb atau adjective? Ya, betul sekali. Ini adalah sebuah adverb clause. Yang kedua the professor gave the assignment which is difficult to do. Professor itu memberikan tugas yang sulit dikerjakan. Yang sulit dikerjakan ini menjelaskan gave-nya atau assignment-nya. Ya, tentu saja menjelaskan tugasnya. Tugasnya itu sulit dilakukan. Terarti ini adalah ya, betul sekali adjective clause. Selanjutnya, how the assignment is part is understood is understood by them. Bagaimana cara tugas tersebut dinilai itu sudah dipahami oleh mereka. Nah, ini yang dicatat tebal how the assignment is marked bagaimana cara tugas itu dinilai itu merupakan sebagai subject atau sebagai objek. Ini adalah sebuah objek. Maka karena ini sebuah objek maka ini adalah sebuah noun. Noun clause. Yang terakhir, they understand what will happen to them. Mereka memahami apa yang akan terjadi pada mereka. What will happen to them yang dicatat tebal disini menjelaskan berarti adalah apa yang akan terjadi pada mereka. Ini ada dua fungsi disini. Yaitu ini menjelaskan ini berfungsi sebagai objek bisa ya kan kan subjectnya they predikatnya understand dan objeknya adalah what will happen to them. Ini berarti sebagai noun clause karena sebagai objek. Tapi ini juga sebenarnya selain sebagai noun clause ini juga sebenarnya what will happen to them itu menjelaskan kata kerja understand. Berarti secara sekaligus noun clause disini what will happen to them itu juga berfungsi sebagai menjelaskan kata kerja berarti berfungsi sebagai adverb clause. Jadi ini contoh-contoh kalimat dan latihannya. Oke semoga untuk pembahasan mengenai noun clause adjektif clause dan adverb clause ini membantu kita semua dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.